Mereka adalah Tuan dan Nyonya Tobias, yaitu kedua orang tua Anton. Saat itu mereka akan segera tidur, setelah mendekorasi rumah untuk pesta Halloween. Dan sesaat setelah mematikan lampu, Nyonya Tobias berteriak saat melihat catatan bercahaya di langit-langit, yang menyatakan bahwa seseorang ada di bawah tempat tidur. Tuan Tobias melihat ke bawah tempat tidur, tetapi tidak ada yang aneh. Jadi dia berkomentar bahwa itu adalah lelucon putra mereka. Nyonya Tobias tidak setuju, karena itu tidak sesuai dengan karakter Anton. Mereka mendengar bunyi jempol yang merayap di suatu tempat di rumah. Jadi sang istri mendorong suami untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara aneh itu lagi. Jadi dia keluar dengan kucingnya, dengan tujuan untuk mencari suami dan putranya. Setelah meniup lilin, dia menyelipkan senter dan menemukan banyak darah di lantai. Ia sangat ketakutan, sehingga dia berlari ke kamar tidur untuk menelpon polisi. Tapi saat dia mengambilnya, dia diseret ke bawah tempat tidur sambil menjerit ketakutan. Ketika pagi datang, Anton pun terbangun. Dia berjalan dengan susah payah keluar dari loteng. Sambil menyiapkan sarapan, dia meminta ibunya untuk menyiapkan susu. Namun ia tidak mendapat tanggapan. Lalu dia menonton televisi sambil merokok. Dan melewatkan berita tentang serangkaian insiden. Di mana orang dibunuh dan dibawa keluar rumah. Lalu dia menelpon teman-temannya untuk meminta pengiriman sabu. Tetapi mereka menutup telepon setelah mengatakan dia harus mendapatkannya sendiri. Oleh karena itu, Anton yang pemalas menuju ke rumah temannya Mick dan Noob. Lalu dia duduk terdiam, saat temannya menasihatinya untuk melakukan sesuatu yang produktif. Tetapi Anton berpikir lebih enak untuk menjalani hidupnya dengan bermalas-malasan. Temannya bertanya, apakah dia berencana untuk melanjutkannya sampai orang tuanya menendang dia. Lalu Anton ingat bahwa dia tidak melihat orang tuanya selama berhari-hari. Lalu teman-temannya pun bergurau. Dengan mengatakan bahwa orang tuan Anton mungkin telah binasa. Ketika seseorang mengintai di kota mereka, dan membunuh orang secara acak. Tiba-tiba mereka mendengar suara sepeda motor. Sehingga Anton dengan bersemangat melihat keluar jendela untuk melihat Molly yang ia taksir. Teman-temannya mendorongnya untuk bergerak. Karena mereka tahu jika Anton sangat menyukainya. Lalu menyarankan agar Anton untuk mengajaknya ke pesta Halloween sekolah. Lalu dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Dan keluar saat melihat buku musik Molly yang terjatuh di jalan. Dia mengambil buku itu dan berinisiatif untuk mengembalikannya. Dering bel pintu Molly berbunyi. Wanita itu menjadi gembira saat melihat bukunya. Tetapi Anton dengan cemas mendorongnya ke arahnya dan diam-diam pergi. Sementara itu di kantor polisi. Seorang polisi mengawal perempuan yang bernama Debbie. Namun tahanan itu menatap kosong dan tampak tak bernyawa. Tetapi kemudian dia keluar dari kantor polisi dan melarikan diri. Lalu dia memasuki truk trailernya dan menggantung kostumnya. Dia memindai berita tentang insiden baru-baru ini. Tentang orang-orang yang telah terbunuh. Saat dia menandai lokasi kejadian di petanya. Dia menyadari ini adalah sebuah simbol untuk pemuja iblis. Di sisi lain, Anton kembali dari belanja bahan makanan. Ketika dua pria tiba-tiba menerkamnya dan menangkapnya. Ternyata itu adalah mantan teman sekolahnya yang sekarang telah menjadi polisi. Kemudian mereka menggeledahnya untuk menemukan saat terlarang. Tetapi hanya dapat menemukan korek api dan kantong plastik. Mereka mengancamnya untuk menggunakan ini sebagai bukti. Tetapi Anton menunjukkan bahwa mereka salah menangkapnya. Oleh karena itu polisi itu menjatuhkan plastik ke tanah dan menulis sebuah tiket. Dengan denda untuk membuang sampah sembarangan. Setelah itu Anton menyebukkan diri dengan menggabungkan beberapa tumbuhan. Ini seperti yang disarankan oleh Noob. Yaitu untuk menggantikan fungsi sabu. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Jadi dia mematikan televisi. Tetapi dia tidak mendengar apa-apa. Lalu dia menaikkan volume televisinya. Dan menyalakan kombinasi ramuan yang dia bungkus dengan kertas. Dia meminum jamu dan malah menjadi batuk parah. Sehingga dia kemudian mencuci mulutnya. Dia menyiapkan sandwis sementara matanya tetap terpaku pada video musik. Tetapi kemudian dia melihat darah. Pada pisau yang dia gunakan untuk menyebarkan mayones. Setelah gigitan besar. Dia akhirnya memperhatikan pisau yang berlumuran darah. Dan menyimpulkan bahwa penjahat itu ada di rumahnya. Ia kemudian mengamati sekelilingnya. Dan melihat anjing yang sedang memakan bola mata manusia. Dalam ketakutan dia memeluk anjingnya dan menyeretnya keluar. Saat dia berlari menjelajahi rumah. Dia melihat bayangan seorang pria di pintu. Jadi dia lari untuk bersembunyi di bawah selimut di kamar orang tuanya. Anton mencoba meraih telepon sementara kepalanya masih di bawah selimut. Dengan tergesa-gesa dia menekan bel yang kemudian mengejutkannya. Hal itu juga membuatnya melihat catatan di langit-langit. Dia dengan panik berteriak bahwa pelakunya ada di bawah tempat tidur. Lalu dia berlari dan kemudian menabrak patung Halloween. Dan menemukan bahwa mayat orang tuanya tersembunyi di dalamnya. Melihat hal yang mengerikan seperti itu. Dia menjadi muntah-muntah di luar rumah. Dan seseorang tiba-tiba memegang pundaknya. Dia sangat terkejut. Tetapi kemudian dia menjadi lega. Saat mengetahui jika ternyata itu adalah teman-temannya. Dia dengan panik mendorong mereka ke dalam rumah untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Tetapi teman-temannya hanya melihat televisi dengan video musik yang mereka sukai. Lalu Anton menunjuk ke arah tubuh orang tuanya. Teman-temannya pun menjadi panik. Lalu melakukan sesuatu di dada Tuan Tobias. Yaitu meniru CPR yang dia lihat di televisi untuk menolong orang yang koma. Lalu Anton melihat sobekan pakaian di tangan ayahnya itu. Dan Anton menyadari itu adalah bekas sobekan pakaian miliknya. Jadi dia diam-diam menjauhkan diri. Saat menjelajahi ruangan sekitar. Dia menemukan namanya tertulis dengan darah di lantai. Lalu Mick juga memperhatikan kemeja robek pada Anton. Dan Anton menemukan bahwa tangan kanannya bersinar dalam gelap. Seperti cat tulisan yang digunakan di kamar orang tuanya. Sehingga dia menyimpulkan bahwa dia adalah pelakunya. Segera Mick menelpon polisi. Tetapi Anton menarik teleponnya. Lalu Mick bersembunyi di balik lemari es. Dan dengan bercanda menawarkan alkohol kepada Anton. Tetapi Anton mengambilnya dan memecahkan botol. Setelah itu tubuh Mick jatuh. Dengan pecahan botol kaca yang menempel di kepalanya. Anton pun menjadi panik. Karena dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Noob pun mencoba untuk pergi kabur. Tetapi Anton mengejar Noob dengan dipimpin oleh tangan kanannya. Anton kemudian menyadari. Jika ia tidak bisa mengendalikan tangan kanannya. Sehingga Anton menginstruksikan agar Noob untuk melarikan diri ke ruangan bawah tanah. Sementara itu Anton mencoba menghentikan tangannya yang tidak terkendali. Noob berlari melewatinya. Tetapi ketika dia akan keluar dari ruang bawah tanah. Tangan Anton melempar pisau gergaji ke arahnya. Lalu memenggalnya dengan kejam. Setelah itu. Anton memegang tangan kanannya dan berjalan dengan susah payah ke sofa. Dia mencoba menonton kartun. Tetapi tangan kanannya terus-menerus meraih remote control. Saat itu kucingnya melompat ke Anton. Tetapi tangan kanannya melempar kucing itu keluar rumah. Yang kebetulan mendarat di depan rumah Molly. Sehingga dia mengikuti kucing itu untuk mengambilnya. Namun tangannya menekan bel pintu dan wanita itu pun keluar. Molly mendekatinya untuk menanyakan penampilannya. Jadi dia mengakui bahwa dia berkelahi dengan temanya. Ketika Molly membalikkan badan. Tangannya mencoba meraihnya. Dan ketika Anton akan mengaku. Tangannya menutupi mulutnya dan Molly mengundangnya masuk ke rumah. Anton menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Molly. Lalu Anton mencoba lebih akrab dengan berbicara memuji musik yang disukai Molly. Tetapi ketika Molly membalikkan punggungnya. Tangannya mengambil pisau dan akan menikam Molly. Anton pun berjuang untuk menghentikan dirinya sendiri. Lalu dia memberitahu Molly bahwa dia harus pergi. Karena saat ini dia berada di fase berbahaya. Tetapi wanita itu tidak percaya padanya. Lalu tiba-tiba tangannya meraih punggung Molly. Yang lebih mencengangkan. Wanita itu malah mendorong Anton ke tempat tidur dan menciumnya. Namun tangan kanannya berusaha terus mencekik Molly. Jadi Anton mengikatnya ke tempat tidur. Dan mereka pun akhirnya melakukan yang mantap-mantap sepanjang malam. Setelah semua itu, Anton pun pergi. Namun mereka berjanji untuk bertemu di pesta dan se-Halloween. Sesampainya di rumah, Anton menguburkan orang tua dan teman temanya. Lalu dia mengucapkan kata-kata perpisahan dan meminta maaf. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara gerutuhan dari dalam tanah. Mick dan Noob mengeluh bahwa mereka tidak bisa bernapas dan meminta bantuannya. Lalu Anton malah merokok. Karena mengira dia sedang berhalusinasi. Tetapi tubuh Noob yang terpenggal mencoba memegang skop. Dan mencoba berbicara padanya. Anton yang kaget langsung mundur ketakutan. Dan setelah itu dia melihat teman temanya bangkit dari kubur. Tak lama kemudian, tangannya memukul kepalanya sendiri dan menyebabkan dia pingsan. Keesokan harinya, Anton bangun di loteng. Lalu dia berpikir semuanya adalah mimpi. Tapi kemudian dia melihat teman temannya di ruang tamu. Dia melihat Mick dengan pecahan botol menempel di kepalanya. Dan kepala Noob yang terpenggal. Mick mengungkapkan kekecewaan, karena nyawanya diambil oleh sahabatnya sendiri. Tetapi dia masih tetap memaafkan sahabatnya itu. Lalu Anton bertanya mengapa mereka bisa ada di sini. Lalu temanya itu bercanda. Jika mereka sebenarnya telah masuk neraka. Tapi karena ada urusan yang belum mereka selesaikan. Mereka kembali lagi untuk menuntaskannya. Tiba-tiba tangan kanan Anton menarik rambutnya. Dan ini membuat teman temannya bertanya-tanya. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Anton mengatakan jika tangannya telah kerasukan setan. Lalu temanya menyarankan agar Anton menemui seseorang yang tahu tentang musik setan. Lalu Anton pun menemui Randy. Dia adalah seseorang yang ahli dalam musik dan pengusiran setan. Tapi saat itu Anton datang di waktu yang tidak tepat. Di mana ia malah mengganggu Randy. Yang saat itu sedang jalan-jalan dengan gebetannya. Sehingga Randy yang marah malah meninggalkan Anton begitu saja. Anton yang tidak kekurangan akal. Lalu menyamar menjadi seorang pelayan di toko buger langganan Randy. Kemudian ia mengungkapkan masalahnya pada Randy. Jika tangannya telah kerasukan setan. Mendengar hal itu. Randy lalu menyarankan agar Anton menyebukkan tangannya dengan suatu kegiatan. Lalu mengatakan jika tangan yang diam adalah tempat bermain setan. Anton kemudian kembali ke rumahnya. Dan mencoba merajut baju untuk membuat tangannya bekerja. Tapi saat itu Mick berpendapat. Jika ungkapan Randy itu hanyalah sebuah kiasan. Tapi Anton saat itu mengabaikan perkataan Mick. Sementara itu di luar rumah. Mark dan Rak sedang berpatroli di sekitar rumah Anton. Lalu mereka pun menjadi curiga dengan suara musik yang kuat yang berasal dari rumah Anton. Lalu mereka mengintip dari jendela. Mereka menjadi sangat kaget. Karena melihat Anton dan teman temannya yang seperti mayat hidup. Karena hal ini. Mereka berfikir jika Anton adalah pembunuh yang mereka cari-cari. Lalu mereka berdua pun menerobos masuk ke rumah Anton untuk menangkapnya. Tetapi saat itu Anton tidak berhenti merajut. Dan bertanya kepada teman-temannya. Tentang apa yang harus ia lakukan. Noob pun menjawab dan menanggapi. Dan ini benar-benar mengejutkan para polisi itu. Sehingga dia bersiap untuk menembak kepala Noob. Remaja mayat hidup terus berbicara dan menyebabkan polisi panik. Anton pun rela ditangkap. Sehingga dia akan dikurung di penjara. Ia menawarkan tangannya untuk diborgol. Tetapi polisi bersikeras agar dia berhenti merajut. Mereka pun beradu mulut. Sampai akhirnya tangan kanan Anton menusuk rak dengan rajutan jarum. Kemudian meraih taser polisi dan menyetrum Mark sampai dia mati. Karena telah putus asa untuk menghentikan tangannya. Anton pun langsung pergi ke dapur. Mick yang khawatir mengikuti sambil menginstruksikan Noob. Untuk mengambil kepalanya dan ikut dengan mereka. Mayat hidup itu memasuki dapur dan sekarang meletakkan kepalanya di atas meja. Mick menghentikan Anton dari rencananya untuk memotong tangannya dengan pemotong portabel. Tetapi untungnya saat itu Anton gagal. Jadi dia meminta Mick untuk menyerahkan pemotong kayu. Tetapi temannya memainkannya dan mencabutnya. Sehingga dia mengambil pisau pemotong dari laci. Tetapi tangan kanannya menghindari setiap upaya yang Anton lakukan. Sehingga Noob menggigitnya untuk menahannya di tempatnya. Dan Anton akhirnya berhasil memotongnya. Setelah itu Mick mengambil setrika dan membakar tangannya itu. Anton yang terkejut tetap tidak bisa berkata apa-apa. Saat temanya itu membungkus lengannya dengan kain dan plastik. Lalu Mick keluar untuk mencari obat untuknya. Tetapi setelah itu Anton membaca catatan yang ditulis dengan darah. Yang menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang salah. Menyadari tangan itu masih hidup. Dia mengambil pisau pemotong dan mencoba untuk mencarinya. Tetapi tiba-tiba Molly datang untuk memanggilnya. Yaitu untuk mengingatkan tentang kencan mereka. Saat itu tangan setan itu meraih wajah Anton. Dan setelah berjuang, dia berhasil memasukkannya ke dalam microwave dan melihatnya dengan lega. Setelah itu dia bertemu Molly. Yang mengira penampilannya yang acak-acakan adalah kostumnya. Lalu Anton mengantarnya pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Mick kembali dengan membawa P3K. Saat itu Mick tidak tahan dengan kepala noob yang mengacak-ngacak tempat itu. Jadi dia menempelkan kepala noob ke tubuhnya menggunakan garpu daging. Setelah itu ia membuka microwave untuk mengecek makanan. Sehingga akhirnya tangan setan yang telah ditangkap Anton telah kabur dan hilang. Di tempat lain, Anton beralasan kepada Molly, jika dia harus pergi kembali ke rumah. Karena orang tuanya akan datang dan dia harus membersihkan rumahnya yang berserakan. Ternyata dia bergegas pulang, hanya untuk menemukan teman-teman undetnya yang kedinginan. Dan dia juga menemukan bahwa tangannya telah hilang. Di tempat lain, Randi melihat Debbie di arena bowling. Dan dia mendekati wanita itu untuk berbicara padanya. Saat mereka berbagi minuman, Debbie memberi tahu mereka bahwa dia berasal dari barisan pendeta. Dengan misi untuk menghentikan tangan setan yang mengambil nyawa orang. Dan membawa jiwa yang tidak bersalah ke dunia bawah. Lalu Randi memberi tahu situasi Anton kepadanya. Dan mereka segera bergegas menemuinya. Sementara itu Anton menemukan catatan berdarah di pagar Molly. Yang mengatakan dia adalah target yang sedang di-incar. Sehingga Anton dan teman-temannya pergi ke pesta dansa untuk mencegahnya. Secara bersamaan Randi dan Debbie tiba. Melihat Anton yang mencuri truk baja Randi. Pendeta dengan panik berlari ke arah mereka. Tetapi karena Anton tidak memiliki pengalaman mengendarai mobil manual. Ia kemudian menabraknya dan pergi kabur dari sana. Untung saja Randi datang untuk menolong Debbie. Sehingga dia berhasil selamat. Segera mereka tiba di pesta Halloween. Di mana Molly sedang menunggu. Mick dan Noob kemudian memasuki ruangan pesta. Dan teman Molly memuji Noob karena penampilannya yang alami. Mereka lalu mengundangnya untuk menari. Dan meskipun Mick mengigatkan bahwa mereka seharusnya membantu Anton. Noob tetap pergi untuk bermain dan menari-nari bersama teman Molly. Secara bersamaan Debbie dan Randi tiba di pesta dansa. Sementara itu tangan setan mengasah cakarnya di balik pintu. Saat itu Debbie menabrak Anton. Ia menjelaskan bahwa dia tahu bagaimana cara menghentikannya. Lalu dia mengeluarkan belati khusus dan mencoba membunuh Anton. Untungnya Anton berhasil menghindari serangan itu. Debbie menyebutkan bahwa kejahatan harus dihilangkan. Dan untuk itu ia harus membunuh Anton. Lalu Randi pun mencoba membantu Debbie untuk membantai Anton. Karena dia juga memiliki dendam pada Anton yang telah mencuri mobilnya. Lalu Anton pun mengatakan bahwa ia telah memotong tangannya. Dan tangan setan itu sekarang akan mengincar Molly. Lalu Debbie pun memberi tahu Anton. Jika tangan setan itu akan membawa Molly ke neraka pada tengah malam. Dan mereka hanya memiliki enam menit tersisa. Kelompok itu kemudian menuju ke ruang dansa. Tanpa menyadari. Ternyata tangan setan itu menempel di pintu. Lalu Anton naik ke atas panggung untuk mengumumkan. Bahwa ada pembunuh di sekitar mereka. Dia kemudian menunjukkan lengannya kepada mereka. Dan menjelaskan bahwa itu akan mengakhiri mereka semua. Orang-orang di pesta itu tidak percaya pada Anton. Lalu melemparkan barang ke arahnya. Sementara itu tangan setan melepaskan kenop pintu dan merencanakan sesuatu. Mick dan Noob juga bersaksi bahwa omongan Anton itu benar. Tetapi para wanita teman Molly tetap tidak mempercayainya. Penyanyi band mendorong Anton dan akan mulai lagi pesta mereka. Tapi tiba-tiba tangan setan mendarat di kepalanya dan merobek rambutnya. Kekacauan meletus dan orang-orang bergegas berlarian keluar. Teman Molly pun menyeret Molly keluar. Untuk melarikan diri melalui ventilasi udara. Tanpa menyadari bahwa tangan itu mengejar mereka. Tetapi temanya menjadi panik saat mencapai jalan buntu. Karena bila ventilasi bertenaga. Sehingga mereka tidak bisa lewat. Molly yang cerdas lalu mengambil sepatu temannya untuk memblokir rotasi kipas. Lalu dia bersiap turun dengan seutas tali dan mendesak temanya untuk mengikuti. Tetapi tangan setan melilitkan tali di leher temanya itu. Dan mendorongnya ke bawah. Tangan setan lalu melepaskan sepatu. Dan hal itu membuat bila kipas kembali berputar. Sehingga menjerat tali dan membunuh teman Molly dengan kejam. Molly memutuskan melarikan diri setelah menyaksikan kejadian itu. Tetapi tangan setan melempar botol ke kepalanya dan membuatnya pingsan. Tak lama kemudian kedua mayat hidup melihat sisa tubuh teman Molly di ventilasi udara. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali. Sementara itu Anton memasuki ruang alat peraga. Dan menerkam beberapa boneka saat melihat gerakan. Namun tangan setan menyerangnya dari belakang sambil mengenakan boneka kostum. Setelah berjuang mati-matian. Akhirnya Anton bisa menahannya. Dengan menginjak tangan setan dan akan mengakhirinya. Tetapi penutup ventilasi udara jatuh padanya. Sehingga membuat tangan setan melarikan diri. Saat itu teman mayat hidup Anton datang untuk menolongnya. Tapi Anton dengan marah menyalahkan mereka. Karena telah melepaskan tangan setan. Tetapi mereka segera berhenti berdebat setelah Molly berteriak. Lalu mereka pun menemukannya terikat di atas mobil. Sementara itu, tangan setan menarik tuas. Untuk menjepit Molly di antara kendaraan dan langit-langit. Saat melihat ini, mereka mencoba menghentikan tangan setan. Namun sekeras apapun mereka mencoba. Mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Lalu Anton melihat knalpot modifikasi di sekitar bengkel itu. Kemudian ia menyuruh Mick dan Noob merokok. Dan menyemprotkan asap ke arah tangan setan. Sehingga membuat tangan setan roboh karena overdosis. Lalu Anton melepaskan tuas di saat yang tepat. Yaitu saat hidung Molly menyentuh langit-langit. Tangan setan jatuh dari kostum boneka. Dan Anton berjuang untuk menurunkan tuas untuk melepaskan Molly. Tangan setan yang belum mati lalu melompat untuk menyerangnya. Untung saja Debbie dan Randy memasuki ruangan. Lalu Debbie melemparkan belati ke arah tangan setan. Yang menusuknya tepat di tengah telapaknya dan mendarat di dadami. Sehingga mereka akhirnya bisa mengalahkan tangan setan itu. Tangan setan yang telah dikalahkan itu pun berubah menjadi kepulan asap. Debbie berhasil menyelesaikan misinya. Sehingga dia menyeret Randy untuk melakukan yang mantap-mantap. Sementara itu, Anton berterima kasih pada Mick dan Noob. Lalu mencabut belati yang ada di dadami. Yaitu untuk melepaskan ikatan Molly. Dan akhirnya mereka berdua berciuman mesra di bawah mobil yang terangkat.